Oke halo teman-teman kita ketemu lagi sama si R25 ini dan ini masih pagi minggu pagi yang cerah banget cuacanya enak Dan seperti biasa karena ini di pinggir jalan jadi gue mohon maaf kalau misalnya nanti akan ada banyak mungkin suara sound atau orang yang ngobrol yang masuk ke dalam video ini kali ya Nah jadi ke pembahasan video kali ini teman-teman sebelumnya kan kita udah bahas soal pedog stand Daytona tuh Salah satu first stickers yang akan gue beli ketika megang motor baru Nah hal selanjutnya yang akan kita bahas di video kali ini adalah soal ban ya teman-teman Nah jadi sebelumnya ini gue udah nentuin beberapa kandidat sih ya Jadi sebenarnya ada dua kandidat untuk pilihan ban di motor ini Yang pertama itu adalah Pirelli Diablo Rosso Sport gitu Kenapa Pirelli Diablo Rosso Sport? Karena sebelumnya itu kan gue juga pake di NVL itu dan gue merasa sangat puas sih dengan performanya Jadi untuk harian, siang, malem, jalan luar kota, bahkan gue sirkuit itu gue sangat-sangat puas lah gitu Dan ukurannya juga ada yang gue mau di motor ini Terus cara harga juga dia masih masuk sih ya masih masuk budget banget gitu Jadi itu pilihan pertama Nah terus pilihan keduanya adalah download GP300 Dia itu adalah ban bawaannya ZX25R atau di luar negeri di US atau di Eropa Ini juga ban bawaannya motor ini nih Cuman kan kalau di mereka ini R ini R3 dan kalau misalnya Ninja itu Ninja 400 lah ya Jadi dengan kapasitas yang tenaga yang lebih gede mereka lebih mampu Jadi kayak menurut gue ini akan cocok gitu ya untuk di R25 gitu Nah secara konstruksi juga dia si Darnop itu udah radial Kalau misalnya Rosso Sport itu masih bias ya Nah terus secara komponenya juga gue gak tau sih mungkin medium atau medium soft gak tau juga sih gitu Dan secara harga juga dia kalau misalnya kita beli baru itu bedanya lumayan sih beda Sampai 600-700 ribu kali ya bedanya dibandingin si Rosso Sport gitu Jadi menurut gue akan work it Karena dia udah radial gitu Nah tapi teman-teman Ban yang nempel di motor ini pada akhirnya itu bukan kedua ban itu loh Karena ini adalah Bristoon Budluck Hyper Sport S20 ya Tapi S20 doang bukan yang Epo gitu Ini gue beli baru Tapi old stock teman-teman Ban yang depan itu umurnya udah 5 tahun Yang ini umurnya 4 tahun kalau gak salah Jadi anggap aja 5 dan 4 gitu Nah mungkin ini yang akan menarik nih untuk dibahasan Karena mungkin beberapa teman-teman akan bertanya Emang aman ya? Emang worth it ya? Ban umur 5 tahun dibeli emang masih enak ya? Nah itu nanti akan kita bahas teman-teman Itu tenang aja Nah tapi mungkin sekarang kita akan bahas soal ban ini secara general dulu kali ya Nah jadi ini adalah Bristoon Budluck S20 Yang depan itu pake F dan belakang R Karena beda tipe ya depan belakang Nah kita bahas yang depan dulu kali ya Nah yang depan ini gue pake ukuran 110x70 Ini sama kayak ukuran bawaan dari Yamaha nya Ini kenapa gue tetep pake ukuran segini Karena menurut gue fitment nya udah cocok sih ya Di velg 2.75 itu emang pastinya pake 110x70 Kalau misalnya pake 120 Kayaknya itu udah terlalu kegedean dan gak ideal deh Gak enak juga dipakenya pasti akan berat Gitu Nah ini kunas 110x70 dari Bethlex S20 Menurut gue ini fitment nya oke banget ya Temboknya gak tinggi-tinggi banget Ideal terus lingkarnya ngedonat nya tuh pasti ya gue suka banget Jadi emang ini udah cocok banget Dan ini juga kalau macet-macetan ini masih enteng sih masih enak lah gitu Gak beda jauh feeling nya sama soal enteng-entengan sama ban bawaannya gitu Nah terus juga dia ini model alurnya udah kebalik ini ya temen-temen Jadi emang rotasi dari sananya dari pabriknya emang dibuat kayak gini gitu Jadi dia berlawanan alur sama yang ban belakangnya Gitu sih temen-temen dan ini kembangannya juga dalam juga ya gitu Nah untuk yang depan sih jadi fitment nya seperti ini ya temen-temen Menurut gue ini pas dan cocok sih ya untuk kelas 2,5 yang velg nya 2,75 inch gitu Nah kita lanjut yang belakang temen-temen Kalau yang belakang ini gue tetep Gak tetep sih ini gue naikin Naikin satu tingkat gitu Kalau ban bawaannya 140x70 ini gue naikin jadi 150x60 Kenapa bang kalau yang di belakang dinaikin? Karena kalau menurut gue yang belakang itu Kalau dinaikin setingkat kayak gini Ini menurut gue looks nya dapet banget ya Jadi keliatan gedenya tuh dapet Terus secara handling lu juga dapet traksi yang lebih gitu Karena kan dia lebih lebar gitu Jadi ketika lu nikung lu akan lebih dapet Feeling apa? Feedback feeling yang lebih pas gitu di belakang lebih enak Nah tapi secara beban Karena dia cuma naik satu step itu gak terlalu ngaruh temen-temen Jadi akselerasi juga gak jadi berat-berat amat Bahkan gak pengaruh sama sekali gitu Gak kerasa gitu Nah kalau misalnya 160 menurut gue itu lagi-lagi kegedean temen-temen Jadi kayak dia terlalu ngedonat gitu terlalu gede Keliatannya kayak Kalau misalnya temen-temen yang suka ngeliat ban gede sih Ya mungkin cocok-cocok aja sih ya Cuman kalau gue ngeliatnya kurang ideal Karena dia gedenya tuh disininya terlalu ngedonat gitu Jadi gue kurang suka aja ngeliatnya Gini sih temen-temen Jadi menurut gue ukuran 110 per 70 dan 150 per 60 Ini udah ideal banget ya di kelas 2,5 yang velgnya Ini kan standarnya belakangnya 4 inch ya Jadi kalau misalnya temen-temen mau naik ukuran ban ya Mendingan velgnya juga dinaikin gitu Biar tetap ideal gitu Nah terus ini juga secara Apa Tapaknya juga dalam ya Lumayan temen-temen Dalam juga sama kayak yang depan Dan ini kalau misalnya di S20 nih Kalau misalnya kita perhatiin Ini dia masih agak ngelengkung-ngelengkung gini ya temen-temen Gak se-agresif Yang di bad leg S21 atau S22 gitu Kalau S21 atau S22 kan dia udah tajam-tajam Agresif Gimana gitu ya Kalau ini dia masih kalem-kalem Gimana gitu Gitu sih temen-temen Dan untuk konstruksinya Dia ini udah Udah radial ya temen-temen Dia udah radial Terus dia juga Untuk komponenya Dia ini yang tengah Sisi tengah ini dia medium temen-temen Tapi untuk kanan kirinya Dia soft sama depan juga seperti itu Gitu sih Nah terus kita ke bahasan Yang mungkin akan menarik nih Kenapa sih pada akhirnya gue memberanikan diri Untuk membeli ban yang umurnya udah 5 tahun Gitu ya Nah sebenernya di awal juga gue agak ragu nih Mungkin si ban ini bakal enak gak sih Kan umurnya udah Udah 5 tahun lah Kayak banyak informasi yang bilang Kayak Ban itu umurnya 5 tahun 6 tahun Bahkan kalau beristurnya sendiri bilang 10 tahun sih Cuman kayak Banyak juga informasi yang bilang Kayak ya baiknya sih 5 tahun ganti 5 tahun jangan dipakai gitu Dan sebagainya Gitu Nah Asalnya gue juga Agak ragu nih Cuman setelah gue cari referensi-referensi Jadi gue Akhirnya memberanikan diri untuk Ya udah kita coba aja gitu Dan hasilnya Kita lihat nanti Jadi gini temen-temen Kalau dari referensi yang gue dapet gitu ya Ban itu Diitung umur pakenya itu Ketika ban itu udah Beneran dipakai di motor gitu Jadi dalam artian udah di fitting di velg Dikasih angin Dapet tekanan Dipakai gelinding di aspal Dapet traksi Dapet apa Suhu Peningkatan suhu Dan sebagainya gitu kan Kepanasan Kehujanan Nah itu udah dipakai tuh bahasanya Cuman kalau misalnya Diem di Toko Terus di gelinding-gelinding doang Diem di gudang Itu sebenernya belum dipakai sih temen-temen Itu yang pertama Terus yang kedua Jadi selama bannya itu disimpan secara benar gitu ya Maksudnya Disimpan di dalam toko Enggak Kalau misalnya ditumpuk tuh Enggak lebih dari 10 tumpukan Atau enggak bahkan Lebih baik kalau misalnya ditaruhnya tuh Di gudangnya tuh Samping-samping yang berdiri gitu ya Itu akan lebih baik gitu Terus kayak gudangnya aman gitu Enggak ada faktor-faktor Misalnya sinar UV Enggak kepanasan Enggak kehujanan Enggak ke anginan Enggak ke apa-apaan Faktor cuaca lainnya Nah itu akan aman temen-temen Jadi si ban itu akan tetap Fresh gitu ya Jadi gitu Jadi selama dia belum dipakai Dan Penyimpanannya secara Baik gitu Secara rapi Ya Bannya juga akan tetap Fresh terus gitu Nah Terus reviewnya gimana nih Nah Kalau soal reviewnya Jadi ini ban Kira-kira udah nempel 1000 km ya Nah kita bahas dari harian dulu deh Kalau misalnya untuk harian Ini ban asli enak banget sih temen-temen Jadi Kita gak perlu Suhu Apa ya Suhunya gak perlu Terlalu tinggi Untuk dapet grip yang optimal gitu Jadi kalau misalnya Gue mau ke kantor Ya gue jalan bentar doang Gue pake miring dikit Ini udah enak banget sih temen-temen Gripnya gitu Emang secara kompon Dia kalau misalnya Diteken pake kuku Gak seempuk Kalau misalnya Gue empuk Teken-teken yang S22 ya Jadi di tokonya Kemarin tuh ada juga yang S22 Gue teken gini Emang empuk banget sih Kalau S20 ini Dia empuk Cuman gak terlalu empuk gitu ya Gak tau sih Ini S20 emang kayak gini Atau mungkin karena emang ini udah Agak lama juga Gue gak tau sih ya Cuman kalau misalnya kita Kesetan pake jempol gini Ini masih lengket banget sih temen-temen Di jempol aja lengket Apalagi di aspal gitu kan Ya pasti emang masih lengket gitu Setiap harian pokoknya Enak banget deh gitu Gak perlu Linding lama Suhunya udah optimal buat Grip yang oke gitu Nah terus buat di luar kota Ini asli enak banget sih temen-temen Jadi sebelumnya gue pake Rososport di NPL sebelumnya itu Dengan settingan Shock yang udah disesuaikan gitu ya Belakang apalagi pake off-lins Terus sebenernya udah enak Cuman kalau di puncak tuh Gue masih ngerasa ragu gitu Tapi kemarin ini gue pake ke Bandung Di jalur puncak Gue pake Ningkung gitu Ini enak banget sih ya temen-temen Gue pede banget gitu loh Jadi emang secara performance Ini gripnya oke Padahal ini shock depan belakang Ini masih bawaan dari Sananya ya Belum gue style-style sebagai rupa gitu Terus juga Kemarin juga gue pake sirkuit Bentar doang sih Kayak gue cuman penasaran Ini dimana rasanya dipake sirkuit Itu di geribang Subang Gue cuman dapet 20 kiloan lah Mungkin ya hitung 20-30 lap lah ya Gitu di band ini Dan ini asli enak banget sih temen-temen Jadi gue yang baru pertama kali naik motor ini Di Subang Karena kan butuh penyesuaian lagi ya Ini gripnya enak banget Gue bisa mengiring dengan pede gitu ya Dengan selan shock yang masih standar tadi itu Dan ini tapaknya aja udah chicken stripnya udah lumayan abis Segini sih ya Jadi masih Emang masih banyak sih ya Masih banyak ruang Masih banyak ruang untuk improve lagi Cuman kayak menurut gue untuk yang pertama kali turun Dengan shock standar gini Ya ini oke banget sih Jadi kayak maksudnya dengan lihat chicken strip ini Udah bisa menjelaskan ke temen-temen Kalo misalnya Gripnya ini masih Masih oke banget temen-temen Jadi kayak Gue gak masalah sih Gitu loh Terus kayak Ya udah sih Jadi secara kesimpulan Menurut gue ini Gue sangat-sangat suka dengan Band ini ya Menurut gue sangat-sangat worth it Ini depan belakang ini harganya Sesetnya itu 1,9 ya Kurang lebih 1,9 Belum sama ongkir Belum sama pasang Lebih murah dibanding GP300 Emang lebih mahal dibanding Diablo Rososport Cuman secara spesifikasi Dia ini emang jauh lebih Oke sih temen-temen Dia udah radial Dia udah Kode speed indexnya Udah W Gitu kan Yang artinya itu 280 KPH ya Dia running speed maksimalnya tuh Terus juga Beban indexnya juga Udah jauh lebih tinggi Terus juga secara kompon juga Jelas lebih menang Jadi kayak emang Dengan harga segitu Kalian dapet spesifikasi Ban yang Yang jauh di atasnya Gitu ya Dan Kondisi bannya pun Feelingnya Gripnya Performersnya Itu masih oke banget Temen-temen Gitu kan Jadi kayak Menurut gue Ya ini masih sangat-sangat worth it sih Tuh Bannya itu masih Masih enak banget Gitu loh Cuman ya emang Kalah di umur aja sih Gitu sih temen-temen Jadi Ya menurut gue Ini kalau misalnya temen-temen Mau mencoba Ban ini Mungkin Ya temen-temen bisa Coba-coba lah ya Mungkin kalau misalnya temen-temen Berani dan mau coba Silahkan dicoba Gitu ya Dan kalau gue sih Puas banget Dan menurut gue ini Sangat-sangat worth it Untuk kedepannya Ya mungkin gue juga akan Nyari ban yang udah Agak berumur Mungkin masih di bawah 5 tahun sih ya Itu ya gak akan masalah Gitu gak harus fresh-fresh banget Gitu sih temen-temen Jadi Semoga Video ini bisa jadi referensi Buat temen-temen yang lagi cari-cari info Dan kalau misalnya temen-temen Masih ada yang bingung Silahkan tanya di kolom komentar Atau DM Instagram Nanti akan gue bales Dan Sehat-sehat selalu Lancat rezekinya Supaya kita bisa Ketemu lagi di video selanjutnya Thank you temen-temen Terima kasih telah menonton